Sebelum masuk ke pelajaran yang baru Saya ingin menanyakan pelajaran yang kemarin Pastinya tentang kata kerja Bu ya Jadi saya sebutkan kata kerjanya Kemudian ibu-ibu silahkan merubah Apanya Merubah domir yang saya sebutkan Gitu ya Siap Bu? Siap Karena kita baru belajar fi'lul mati Nanti kalau kita sudah belajar kata kerja yang lainnya Jadi kita ubah semuanya dari domir tersebut Tapi kita hanya belajar fi'lul mati saja Dari fatah ti Itu kalau menjadi antum Jadinya apa Bu kalau antum? Fatah tum Fatah tum Fatah ti menjadi fatah tum Kemudian Kalau jadi Nahnu Apa Bu? Nahnu Fatah na Fatah na Kalau jadi Iya Fataha Fatahat Iya Masa fataha Iya fatahat 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 Kalau jadi Kalau jadi Anak Fatah tu Fatah tu Fatah tu Fatah tu Kita ganti kata kerja sekarang Jadi Horojex Horojex Jadi Gunna Apa Bu? Gunna Horojex 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 Guna ya Bukan anturna ya Kalau jadi buah Buah apa Bu? Horojex 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 Jadi Anti Harojex Horojex 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 Sohe Kemudian Antum Horojex Horojex Kemudian Setelah itu Adalah Kalau jadi Antun Horojex 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 Nah Horojex 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 Asantun Kemudian Kalau dari Kata kerja Kata kerja Gosala Gosala Or Gosala Gosaltu 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 Sohek Kalau Hum Gosal Gosaltu Hyu Hum apa Hum Gosaltu Guosal disturbing Ok Maaf Um Yang Kemudian Kalau jadi Anti Gosalti Nah, Gosalti Kalau jadi Nahnu Gosal Nah Gosaltu Gosaltu Kalau hiya Gosalat 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 Mungkin Merajaahnya itu dulu saja Pada sore hari ini Kita lanjut ke pelajaran 6 Karena pelajaran 6 ini Lebih banyak Daripada pelajaran yang lainnya Di semester 3 Hampir sama dengan pelajaran 3 ya Banyaknya Kemarin aja pelajaran 3 sampai berapa bertemu 4 lebih ya Pelajaran 3 Sebelum Untungnya selesai sebelum liburan ya Kemudian Baik Mada sana terus Fidersis Sadisi Apa yang akan kita pelajari di Pelajaran 6 Disini ada 5 ya Yang Hamzah dulu ya Karena ada yang Mbak nanti Yang Mbak ini lebih banyak lagi Karena tidak ada hiwar Nah jadi kita Ya Hamzah Al-Mabahitu Silahkan diharukati dulu ya Silahkan diharukati Anwa'ut ta'il muttasilatu Anwa'ut ta'il muttasilati Anwa'ut ta'il muttasilati Bilfi'li Bilfi'lil madhi Bilfi'lil madhi Kemudian keterangannya Saya ulangin dari awal ya Yang kedua Yang sebelum terakhir Cara penggunaan Anna ya Yang terakhir di pelajaran yang Hamzah Al-a'dadul muraqabatu Al-a'dadul muraqabatu Muraqabatu Wa'alfazul uqudi Wa'alfazul uqudi Lilma'dudil mu'annasi Lilma'dudil mu'annasi Alhamdulillah Kita jelaskan secara global terlebih dahulu ya Anwa utta ilmu tasilati bil fi'lil maldi Jadi ada macam-macam tak yang bergabung Macam-macam tak yang bergabung dengan kata kerja mandi Nah harokatnya komplet bu ya Kalau kita sebut harokatnya itu Ada tak sukun Itu tak utanif Silahkan kasih tanda di atasnya Tak utanif itu tak sukun Ta'ul mu'kotobi itu adalah Ta Ya Yang dorob ta Tadi Gosal ta Nah gitu ya Itu ta Mu'kotobati Maksudnya ta'ul mu'kotobati disini bu ya Ta'ul mu'kotobati itu adalah Ti Tadi seperti tadi yang kita sebutkan Gosal ti Koroje ti Dan lain sebagainya Jadi ti Ini namanya ta'ul mu'kotobati Dan yang terakhir berharokat domah Yaitu mutakalim Nah dorobetu Kemudian apa lagi bu Koroje tu Gosal tu Gitu ya Jadi disini ta'ul mu'kotobati Maksudnya Al-mu'kotobati disini maksudnya ta'ul mu'kotobati Ya Ta'ul mu'kotobati Sama sini ada pertanyaan Tentang huruf ta Jadi semua harokat sama semua bu ya Maksudnya ada semua bu ya Semua harokat ada semua Sebenernya Kalo kita istilahkan Nanti kita bahas lah Tentang fa'il atau bukan Nanti ada istilahnya Kalo ta'u taknis itu bukan fa'il bu ya Selain ta'u taknis itu fa'il Selain ta'u taknis Silahkan kasih catatan tambahan bu Selain ta'u taknis itu fa'il Tati itu Itu semuanya fa'il Kalo ta'u taknis bukan fa'il Namanya apa bu? Alamatu ta'u Nis Bukan fa'il ya Ustaz Apa? Gimana bu? Selain ta'u taknis itu bukan fa'il Ma'am sorry Bukan fa'il Tapi dia alamatu taknis Alamah itu apa hatinya alamah? Tanda Apa hatinya alamah? Tanda Bagi tanda saja Bagi tanda saja Jadi bukan fa'il Nah kemudian selain ta'u taknis gimana yang disebutkan tadi Itu berarti apa bu? Nah kalo selain ta'u taknis berarti semuanya apa yang kita sebutkan tadi? Fa'il Semuanya apa? Fa'il Nanti ada istilahnya sendiri disitu Nah nanti kemarin udah kita jelaskan ya Namanya ta'u takharikah ya Namanya apa bu? Ta'u takhari Oh iya Jadi ta'u takharikah Jadi mutahharikah itu tidak termasuk sukun Sukun itu ada sendiri bagiannya Ta'u takharikah itu doma fatakasro Ya kan? Nah itu namanya ta'u takharikah Kalo sukun ya taksakinah Kalo dalam ilmu tajud itu ya Ilmu tajud namanya apa bu? Ta'u taksasakinah Ba'im Selanjutnya Nomor dua Nomor dua Bak'du doma irin nasbi al-mutasilati Apa artinya bu? Bak'du doma irin nasbi al-mutasilati Sebagian Sebagian domir nasab Yang keadaannya mancuk Berarti kalo disini biasanya adalah sebagai objek Ya Kalo dulu di awal semester Domir nasab itu dikarenakan Dia sebagai isem inak Kalo disini doma irin nasab Domirnya keadaannya mancuk Maksudnya penempatannya bu ya Itu karena apa bu? Karena objek Atau mafulun bi Bi Al-mutasilati Yang bergabung dengan kata kerja Jadi al-mutasilati bilfi'li Maksudnya disini Ya Ini bergabung dengan kata kerja Jadi domir nasab Itu pasti bergabung dengan kata kerja Walaupun Sebelumnya biasanya ada failnya Misalkan Ana fatah tuhu Ya kan? Fatah tuhu Hunya ini sebenarnya bergabung juga dengan kata kerja Bukan domir Bergabung dengan domir Tapi kita anggap hunya disini adalah bergabung dengan nama bu Dengan kata kerja Kata kerja Nah Walaupun memang Dia didahulia oleh fa Fa'il Fa'il yang domir juga ya Fa'il yang domir Bah Baris Nah jadi disini Artinya apa? Sebagian domir nasab Yang mana domir nasab itu sebagai apa bu? Sebagai objek Kalau sebagai objek Otomatis Almutasilahnya Dia bergabung dengan kata kerja Kata kerja Kalau di awal semester kemarin Di awal semester ini maksudnya Di pelajaran pertama Itu mutasilahnya dengan harfu inna Gitu bu Jadi istilahnya mutasil dengan harfu inna bu ya Jadi inna ka Inna ki Inna kum Nah ini gak dipelajari Apa maksudnya gak dipelajari secara teori bu ya Kita langsung praktek ini Kita langsung praktek yang di pelajaran pertama Tapi disini ternyata Dipelajari teorinya Ya Jadi hu ha huma hum huna Ini adalah domir goib bu ya Berarti semuanya adalah domir goib Yang bergabung dengan apa bu? Kata kerja Kata kerja Nah yang mana posisinya sebagai apa bu? Sebagai objek Objek Ya Ini semuanya contoh domir yang mana Kalau menjadi objek Ini Di pelajaran ini Pelajaran 6 Dikhususkan objek yang goib bu ya Goib Jadi objeknya goib Semua disini Dombir goib Terus Selanjutnya Ana Apa artinya Ana Anak Seakan-akan apa ya? Bukan Itu ke Ana Sesungguhnya kami Sama kayak Inna Sama kayak Inna Nanti cuman bedanya Penulisannya kapan Kita gak tau Nanti akan dijelaskan ya Kapan ditulis Inna Kapan ditulis Ana Sebenarnya Ana Sama aja Sama dan Ana Gitu ya Mana yang sama Kalau disini Ana Kebayangkan bahwasannya ya Ana itu kebayangkan bahwasannya Bahwasannya Itu kan juga harfu Taukit juga Penegasan juga ya Penegasan juga ya Di dalam bahasa Indonesia Bahwasannya itu adalah Juga termasuk Penegasannya Kata penegas Selanjutnya Terakhir Nah kemarin di pelajaran tiga Kita sudah belajar Tapi disini labelnya Apa bu? Mudakar Tapi sekarang disini Labelnya apa bu? Mu'an Pasti ada perbedaan Di dalam penerapan Kalau kaedahnya sama saja Penerapannya berbeda Kecuali Alphadul Okut Alphadul Okut ini Dia Tidak berpengaruh Di mudakar dan mu'anas Gitu ya Nih mau belajar nih Masih kan gak buka adanya Alphadul Okut Itu yang gimana sih Angka-angkanya Alphadul Okut tuh Angka-angkanya gimana? Awal Eh Alphadul Okut Apa urutan Bukan Bukan Itu ada atar TV Ada atar TV Yukut-ukut Ayo Lupa Udah lama gak dimerja aku ya Lajaran ketiga masalahnya Lajaran ketiga Ada yang tahu? Masa gak ada yang ingat Satu kelas? Yang bilangan urutan ya Ustaz Eh Ustaz Bukan Itu ada atar TV Kalau urutan Istilahnya Al-adatar TV Kalau Alphadul Okut apa? Pemocapannya aja Lumayan susah Bu ya Alphadul Okut Gimana Bu? Bilangan puluhan Ustaz Bilangan puluhan Puluhan Bukan urutan Tapi bilangan puluhan Sahih Masya Allah Masya Allah Jadi bilangan puluhan Busumiyati ya Masya Allah Jadi bilangan puluhan Kecuali puluhan sepuluh ya Deda sendiri Bilangan puluhan sepuluh Karena termasuk apa? Bilangan sepuluh itu termasuk Al-andat Al-muf Rodah Yang kita berjari di Semester lalu Gitu Bu ya Dinamakan nama Bu Al-andat Al-muf Rodah Yang mana Al-andat Al-andat Produk Sekarang Kita bagus ke Al-Fadul Okut Dulu coba Al-Fadul Okut kan Perpuluhan Berarti dari Dua puluh Sampai Sembilan Puluh Sebutkan Gimana Bu? Penyebutannya Dua puluh Baseratnya apa? Isruna Isruna Tiga puluh Salasuna Ar-ba'una 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 Kemudian Hom-sunah Hom-sunah Kemudian Una Situ Awasituna Kemudian Sah Saba'una Kemudian Sama'una Sama'una Terakhir Isruna Nama'una Isruna Nama'una 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 Jadi Kalau kita sudah Jelaskan disini Nanti ketika Masuk ke Al-Andat Merokobah Kita hanya Meroja'ah Al-Fadul Okut Karena Ini paling mudah Al-Fadul Okut Ini paling mudah Tidak Mempengaruhi Dari segi Apa? Mudakar Mu'an Mu'anas Mau dia Mandutnya Mu'anas Atau mudakar Adat Al-Fadul Okut Tidak berpengaruh Sama sekali Isruna Toliban Isruna Tolibatan Sama aja ya Talatuna Toliban Talatuna Tolibatan Jadi angkanya Sama aja Yang penting Mandutnya Harus apa Bu? Mandutnya Harus apa Keadaannya? Mansup Dan Mansup Mansup Dan Mufrod Keadaannya Ingat Yang dipelajari Di angka Di sini Semuanya Mansup Mufrod Dari 11 Sampai 99 Al-Fadul Okut Juga termasuk Jadi dari 11 Sampai 99 Keadaan Yang mempelajari Bilangan Belasan Dan Puluhan Itu ya Bisa dipahami Di sini Belasan Dan Puluhan Jadi Al-Adat Al-Murkabah Itu Bilangan Belasan Ya Kalau Secara bahasanya Itu adalah Bilangan Yang tersusun Ya kan Tersusun Dari Dua Kata Ya kan Ahad Asyarah Yang kita Belajari Kemarin Nah Nanti Kita akan Menghadapi Kalau Mandutnya Mu'anas Gimana Kalau Kaidahnya Sama Nanti Kita akan Bahas Sampai Sini ada Pertanyaan Halo Hal Ada Pertanyaan Sampai Sini Maaf Kalau Tidak ada Kita lanjut Ke Pembahasan Secara Rinci Nasroh Lakun Nafsili Lian Ya Secara Rinci Karena Kita Sudah Jelaskan Jadi Kita Hanya Melihat Gambarannya Bagaimana Penulisan Tak Yang Ada Di Kata Kerja Tak Yang Ada Di Kata Kerja Mah Maldi Nah Yaitu Ketemu Dengan Empat Domil Jadi Adanya Tak Di Dalam Kata Kerja Itu Terbiasanya Bergabung Dari Empat Empat Domil Yang Ada Disini Disediakan Kalau Hia Menjadi Daha 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 Anta Menjadi Dahab 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 Kemudian Ante Jadi Apa Dahab 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 Kemudian Terakhir Ana Jadi Apa Dahab 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 Tu Dahab Tu Nah Disini Taknya Namanya Apa Bu Kalau Tak Sukun Tak 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 Yang Tiga Tiga Yang Yang Tak Ini Mohotob Yang Fakhah Yang Kasro Berarti Tinggal Mu'anas Ya Bu Ya Ta'ul Mu'khoto To Bati Ya Mu'khoto Bati Kemudian Yang Terakhir Ta'ul Muta Muta Kalimi Masih Coba Dihafain Bu Tak Sukun Berarti Namanya Apa Bu Tak Kita Baca Kata kerjanya Saja Nah, sekarang pembahasan yang kedua Yaitu Sebagian domen nasab Yang bergabung dengan apa bu? Maksudnya bergabung dengan apa ini? Dengan kata kerja Nah, disini Dicontohkan Jadi huwanya ini Menjadi objek bu ya Kalau jadi objek, yaitu karakternya menjadi Bukan tu-nya itu adalah domen huwa Bukan, kita fokus ke objek disini Karena dia domen nasbi Jadi bukan domen rofi Karena disini nasab, kita fokusnya ke Objek Gitu ya Dari mami disini Domen objek Huma Menjadi roaitu huma Nah, dilihat Huma karakternya Nggak berubah Tapi dia hanya menyambungkan ke kata kerja Kalau huwa Dia berubah menjadi hu Kalau huma tidak berubah Tapi hanya disambung Hanya disambung Kalau hum, roaitu hum Sama seperti huma Dia tidak berubah karakternya Tapi hanya disambung Hia Berubah nggak bu kalau hia? Berubah Menjadi ha Yang hia Berubah menjadi ha Huma Sama seperti huma yang tadi Huna juga sama seperti hum Yang mana tidak berubah Menjadi Tidak ada perubahan Kecuali dengan menyambungkan Ke kata kerja Jadi hurufnya hanya disambungkan Atau kata domennya Hanya disambungkan ke kata kerja Gitu bu ya Bisa dipahami Insyaallah Baik Nah Sekarang kita baca sama-sama Nak keraja ma'atan Ro'ai tuhu Ayo Ro'ai tuhu Ro'ai tuhu Ro'ai tuhu Ro'ai tuhu Ro'ai tuhu Ayo Ro'ai tuhu Apa artinya ro'ai tuhu bu? Saya telah melihat Saya telah melihat Nyanya Nyanya Laki-laki ya Nyanya harus laki-laki Ro'ai tuhu Saya telah melihat Mereka Berdua 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 Laki-laki ya berduanya Ro'ai tuhu Saya telah melihat Mereka Mereka Baik Nak keraja ma'atan Ro'ai tuhu Ayo Ro'ai tuhu 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 Sampai sini ada pertanyaan Ro'ai tuhu Apa artinya Saya melihat Dia Perempuan Saya melihat Dia Dia perempuan Melihatnya ya Saya telah melihatnya Tapi nyanya perempuan Kemudian selanjutnya Ro'ai tuhu Ro'ai tuhu Berarti sama kayak Ro'ai tuhu Ro'ai tuhu Cuma di sini Ro'ai tuhu Ro'ai tuhu Mereka berdua Perempuan Perempuan ya Ro'ai tuhu Bunna Berarti apa Saya telah melihatnya Mereka Melihat mereka Mereka Tuhan Alhamdulillah Tidak ada kendala Di sini Karena kita Sudah belajar Kemarin Fa'il apa Maf'ul apa Saya telah menunggu Saya telah menunggu Saya telah menunggu Saya telah menunggu I одной Pianj Associate Baik, selanjutnya. Ana. Apa artinya Ana tadi, Bu? Bahwasanya. 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 Baik. Apa kaedahnya, Bu? Apakah sama dengan Ina, kaedahnya? Sama. Sama. Sohi. Sama, ya. Jadi, kaedahnya sama seperti Ina. Cuman penerapannya bagaimana? Kapan pakai Ina, kapan pakai Ana. Kaedahnya sama. Yaitu apa? Yang sibul lisma wayar faul khobar. Ini tan sibul lisma wayar faul khobar. Jadi, di sini keterangannya silahkan diadukati. Harfu nasbin. Harfu nasbin. Harfu nasbin. Min akhwati inna allati. Min akhwati inna allati tansibul lisma wa tarfaul khobar. Sudah, Bu? Harfu nasbin min akhwati inna allati tansibul lisma wa tarfaul khobar. Harfu nasibul. Sudah, Bu? Kalau sudah, kita lanjut, ya. Harfu ina. Ana, ini digunakan ketika apa? La tukta bufi awadun kalon. Silahkan disarokatin. La tukta bufi awadun kalami. La tukta bufi awadun kalami. La tukta bufi awadun kalami. Sudah, Bu? La tukta bufi awadun kalami. Sudah? Apa artinya La tukta bufi awadun kalami? Tidak ditulis di awal kalimat. Di awal kalimat. Masya Allah. Tidak ditulis di awal kalimat. Sohih. Ya. Jadi kalau di awal kalimat, sudah dibastikan harus pakai ina ya. Kalau di awal kalimat. Tapi kalau di tengah, berarti harus an-anak. Yang kita baca ya. Harus anak. Nah, nanti ada penjelasan yang lain, yang lebih lengkap. Itu nanti di semester depan. Insya Allah. Semester empat ya. Baik. Ya sirun maridun. Di sini ada keterangan ya sirun maridun. Adunnu anna ya sirun maridun. Ya. Ya sirun maridun. Apa artinya bu? Ya sirun maridun. Sir sakit. Sakit. Atau sedang sakit. Adunnu anna ya sirun maridun. Apa artinya? Adunnu apa artinya? Saya mengira. Bawasannya ya sirun maridun. Saya berpasangka atau mengira. Bawasannya ya sirun maridun. Ya sirun maridun. Alah anak roja ma'at. Ya sirun maridun. Ayo. Ya sirun maridun. Ya sirun maridun. Adunnu anna ya sirun maridun. Ayo. Adunnu anna ya sirun maridun. Mana isim anna ya? Isim anna ya mana? Yasir apa maridun? Yasir apa maridun? Yasir apa maridun? Yasir apa maridun? Nah isim anna nya adalah ya? Yasir. Kabarnya adalah? Maridun. Maridun. Isim anna khobadu anna. Baik. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah nih. Ini pembahasan terakhir bu ya. Al-adad, al-murakabah, al-mu'anad. Pembahasan terakhir di pelajaran Hamzah ya. Pelajaran Hamzah. Bilangan ini tinggal meruja asal sebenarnya bu ya. Tinggal penerapan yang mu'anad itu bagaimana? Baik. Di awalnya ini sama bu ya. Yuwa fiqon il ma'duda. Sedangkan di Yarakati. Yuwa fiqon il ma'duda. Sama ya. Dengan di pelajaran tiga. Nah kan tetapi penerapannya berbeda. Karena ma'dudnya mu'anad. Kalau ma'dudnya mu'anad berarti. Angka pertama dan kedua itu sama-sama mu'anad. Itu bu ya. Kita sebut. Yus'al awal ya. Itu bagian kanan. Yus'al fani bagian. Apa? Bagian yang kiri. Nah. Gitu ya. Itu semuanya dua-duanya mu'anad. Makanya di sini ihda. Ahadah mu'anadnya ihda. Asyara itu mu'anadnya asyarota. Ya. Jadi mu'anadnya asyarota. Kemarin kita belajarnya ahadah asyarota dulu. Ya kan? Sekarang ihda asyarota. Tolibatan. Nah. Sama-sama mu'anad. Tapi penerapannya berbeda dengan yang kemarin. Di pelajaran tiga ya. Kemudian. Yang dua-duanya gimana? Sama. Di sini. Ihda ta'asyarota. Yang kemarin ihda. Tanpa adatak. Sekarang adataknya. Ihda ta. Ya. Ihda ta'asyarota. Tolibatan. Seperti itu. Jadi angka pertama dan angka keduanya. Harus sama-sama apa bu? Mu'an. Mu'anad. Namanya juga. Yuwafiqoni al-ma'duda. Ya. Yuwafiqoni al-ma'duda. Berarti kalau sebelas mobil gimana bu kita sebutnya? Sebelas mobil. Ihda. Sayarota. 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 Ya pakai taninu ya. Sayarota. Ihda'asyarota sayarotan. Jadi sama aja. Penyebutannya. Tinggal. Sesuaikan dengan makdudnya. Kalau dua belas sekolah. Apa penyebutannya bu? Dua belas sekolah. Islata asyarota. Islata asyarota. Madero satan. Madero satan. Nam. Asantun. Sampai sini ada pertanyaan tentang kaedah yang pertama di al-adat al-murukabah. Jadi kaedahnya ada dua bu ya. Yang A sama yang B. Kita sebutnya kemarin dulu gitu kan bu. Biar mudah hafalnya. Kemudian kaedah yang B gimana bu? Nah dari tiga belas sampai sembilan belas. Ada yang tahu? Masih ingat gak kaedahnya apa? Kaedahnya sama. Perlawanan. Islata awal. Islata awal ini harus apa? Menyelisihi. Ah. Yuhaliful ma'dud. Bahasa alamnya bu ya. Kholiful ma'dud. Kemudian Islata ini harus apa bu? Yuwa. Yuafikul. Yuafikul ma'dud. Sahih. Jadi bagian yang kanan harus menyelisihi ma'dud. Kemudian bagian yang kiri. Disasani. Angka ya. Angka yang kiri harus sama jenisnya dengan ma'dud. Kalau kemarin kita belajarnya. Salatata asyara. Jadi yang pertama mu'anas dan yang kedua mudahkar. Kalau sekarang dibalik. Yang pertama mudahkar. Yang kedua harus mu'anas. Salatata asyara. Gimana bu? Bingung gak bu? Sekarang dibalik bu ya. Salatata asyara. Jadi anggap aja suami istri gitu aja bu ya. Jadi selalu berpasangan. Antara yang pertama suami. Yang kedua istri. Atau yang istri dulu baru suami. Bagaimana bu? Lebih mudahnya mana? Ini yang kemarin berarti istri dulu ya. Yang kemarin istri dulu baru suami. Kalau yang sekarang suami dulu baru istri. Ya kan bu? Mudah ya insya Allah ya. Baik. Nah. Jadi kita langsung baca sama-sama saja. Dari 13 sampai 20. Kalau alfadul ukud mudah ya. Isru nato ribatan. Ini satu-satunya alfadul ukud. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Perubahan sama sekali. Sita Asyrata Talibatan Sita Asyrata Talibatan Saba'a Asyrata Talibatan Saba'a Asyrata Talibatan Sama'a Asyrata Talibatan Sama'a Asyrata Talibatan Nah ini boleh buka buku Coba langsung latihan Jika saya sebutkan Silahkan angkanya dengan Bahasa Arab tersebut Silahkan di eja dengan bahasa Arab Atau buat terbilang Bahasa kitan terbilangnya apa Misalkan Kalau 13 rumah Jadinya apa buku Kalau 13 rumah Kita harus tentukan Salah tata atau salah tata Salah tata asyara Baitan Salah tata asyara Baitan Kemudian kalau 15 Kota Kota bahasa anaknya apa Bu? Madinah Madinatun Berarti kalau 15 kota jadinya gimana Bu? 15 kota Khomsa Ashrota Khomsa Ashrota Madinatan Kemudian selanjutnya Misalkan 17 Desa Desa apa Bu? Korea Nah gimana jadinya? 17 desa Asrota Koryatan 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 Cuma diulangi 17 Sabah Sabah Koryatan Koryatan Masya Allah Koryatan Jadi kita harus perhatikan Madudnya dulu ya Baru kita tentukan Juzhal awalnya Kalau juzhal Pasti Sah Sama Juzhal Harus mengikuti Apa Bu? Mengikuti Mak 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 Jadi kalau kita simulkan Juzhal Tani Dua-duanya harus sama Mau yang A Mau yang mau B Kalau juzhal awal Yang A Itu Harus sama Kalau yang B Juzhal awalnya Harus B Beda Atau harus berselisih Dengan Mak Mak Duda Gitu ya Sampai sini ada pertanyaan Kalau gak ada Kita lanjut Ke Hiwar Mungkin kita bahas Hanya di Hamang Harokati Dulu Baru kita baca Sama-sama Habis itu Nanti Penjelasannya Kita di Pertemuan depan Insya Kita kemarin Sepakat Tambahan Hari apa Bu? Hari Sabtu Senen ya? Sabtu Senen Sabtu ya? Oh iya Sabtu Sabtu sore Sabtu sore Sabtu sore ya Tapi bisa dipanggil Tapi mulai bulan depan Insya Allah Bu ya Nanti saya catat Di deskripsi Bahwa saya nanti Sabtu jam 4 Mulai bulan Juli Kita Hadapan Pelajaran tambahan Gitu Bu ya Pelajaran Tambah Insya Allah Baik Ini Al-Fadul Ukud Sudah kita belajari Jadi Tidak ada Perubahan Sama sekali Bu ya Al-Aqdad Min Ishrina Silahkan dihargati dulu Gak apa Al-Aqdad Min Ini gak bisa dihargati Kalau angka ya Ilah Ilah La La Tahtalifu Ma'al Ma'dudi La Tahtalifu Ma'al Ma'dudi Ay La Tatag Goyyaru Ay La Tatag Goyyaru Apa hatinya Bu Ada yang tahu Bilangan dari Bilangan dari 20 sampai 90 Tidak Berselisih Tidak berlawanan Bersama Ma'dud 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 Atau Tidak Apa Ay Ay Itu Atau 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 Tidak Berubah Atau Berganti Ya Tatag Goyyaru Berubah Tatag Goyyaru Berubah Baik Nah Kenajamatan Kita langsung baca Contohnya saja ya Ja'a Isruna Toliban Ayo Bu Kita wajah Ja'a Isruna Toliban Apa Artinya Ja'a Isruna Toliban Apa Artinya 20 Siswa Telah Datang Datang Ya 20 siswa Telah Datang Kita Ke bawah Aja ya Ke bawah Oh enggak Enggak Kesamping Karena nyambung Nyambung Kesamping aja Ja'a Isruna Toliban Toliban Ayo Ja'a Isruna Toliban Toliban Nah Ini berubah Bu ya Walaupun Yang Ini Mau Anas Tetap Angkanya Isruna Ya Apa Artinya Telah Datang 20 siswa Telah Datang Telah Datang Baik Selanjutnya Indi Salah Tuna Rialan Ayo Indi Indi Salah Tuna Rialan Apa Artinya Saya mempunyai Saya mempunyai 30 Rial 30 Rial Kalau enggak Ibu Mau Ditandain aja Di atasnya Kalau yang Kanan Itu Makdutnya Mudatar Kalau yang kiri Makdutnya Mu'an Mu'an Kasih tanda aja Baik Natra Samatan Indi Salah Tuna Rubiyatan Ayo Indi Indi Salah Tuna Rubiyatan Apa Artinya Indi Saya punya 30 Rupiah Atau Rupiah Nggak ada 30 Rupiah 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 aja ya Sebenernya sama Rupiah juga sama Basarabnya Cuman Kalau Rupiah itu Tergolong Angkanya harus besar Minimal Mi'ah ya Mi'ah tuh Rubiyatin 100 Rupiah aja Kayak Nggak ada Harganya Permen aja Sekarang Berapa Rupiah Gak apa-apa Ustaz Kalau buat Belajar Iya Kalau Apa Berapa Rupiah Kalau Permen Satu Biji Sekarang 500 Sekarang Jual Perbiji Sekarang Jarang Permen Jual Perbiji Jarang Yang Jual Perbiji Sekarang Paling buat Kembalian Malahan Iya Buat Kembalian Kembaliannya Permen Tanya Biar Laku ya Permennya Selanjutnya Fil Fasli Arba'una Maka'adan Ayo Fil Fasli Fil Fasli Arba'una Maka'adan Apa Artinya Di Kelas Ada 40 Bang Bangku Bangku Maka'adan Bangku Kemudian Fil Fasli Arba'una Tolibatan Ayo Fil Fasli Fasli Arba'una Tolibatan Tolibatan Apa Apa Artinya Di Dalam Kelas Ada 40 Siswi Siswi 6 1 2 Nah ini Hiwannya banyak Bu ya 3 halaman Bukan Atau lebih Oh 3 halaman Bener Full 3 halaman Full Ya mungkin Kita mengaduk Aris Saja Bu ya Kita baca Sama-samanya Di Petemuan Depan Insya Allah Silahkan Mersiapkan Alat tulisnya Udah siap ya Insya Allah Ya Saya baca Terlebih dahulu Semuanya Ibu-ibu silahkan Mendengarkan Menyimak Dan sekaligus Mengharukati Yang Lengkap Ya Untuk Mempermudah Dalam Membaca Jadi Jadi Saya baru Ngajar Di daerah Yang memang Sekolahnya Memang fokus Ke bahasa Arab Beda sama SDIT Yang Saya pernah Pelajar Yang Saya Pernah Ngajar Di sana Bahasa Arab Itu Pakai Kurikulum Depak Kan ada Bahasa Arab Kurikulum Depak Itu kan Rata-rata Disuruh Menajemahkan Tapi Masya Allah Ini SDIT Sudah mempelajari Al-Arabiah Baina Walidi Baina Waladi Baina Yadaik Baina Baina Yadaik Bukan Kalau untuk Anak-anak Beda Walidi Baina Waladi Saya lupa Tapi Sama Konsepnya Sama Sama Al-Arabiah Baina Yadaik Cuman Disini Memang Untuk Anak-anak Dih Khususkan Untuk Anak-anak Jadi Saya lihat Insya Allah Mereka Sudah Bisa Membaca Tanpa Harukat Ke Atas Memang Disitu Dilatih Juga Dilatih Untuk Tidak Memberi Harukat Jadi Saya Ketika Ngawas Ada Yang Mengatikan Tanpa Ada Harukatnya Dia Dih Bisa Baca Jadi Gak Apa-apa Gak Ada Waktu Terlambat Jadi Disini Kita Belajar Walaupun Masih Di Awal-awal Kita Memang Harus Mengharukati Dulu Semuanya Nanti Lama-lama Ketika Di Semester 5 Ke Atas Dari Semester 4 Atau Ke 5 Itu Nanti Kalau Masuk Jire 3 Semester 6 Itu Nanti Ibu-ibu Nanti Insya Allah Enggak Saya Wajibkan Untuk Mengharukati Semuanya Nanti Jadi Ia Bertahap Ini Jadi Yang Dari Semester 1 Sampai Semester 5 Saya Wajibkan Untuk Diharukati Biar Lebih Mudah Bacanya Nanti Ketika Semester 6 Kita Hanya Mengharukati Yang dibutuhkan Saja Nanti Jadi Berproses Tidak Menghilangkan Semuanya Karena Dulu Saya Belajar Semua Itu Harus Diharukatin Berproses Tau-tau Hilang Semua Harukatnya Ketika Di Kelas Berapa Itu Tiga SMP Dan Keatas Saya Rasa Kayak Lompat Jadi Yang Sebelumnya Diharukati Semua Tapi Belajar Yang Tidak Ada Harukatnya Sama Sekali Ini Jangan Sampai Seperti Itu Saya Tidak Ada Ada Gosaltu Ada Gosalti Gosaltum Itu Harus Banyak Perubahan Yang Di Akhir Katah Makanya Nanti Kalau Di Semester Enam Tidak Diwajibkan Untuk Di Harukatnya Semua Tapi Hanya Dibutuhkan Saja Nanti Kalau Semester Tujuh Atau Lapan Baru Kita Tidak Perlu Pakai Harukat Insya Gimana Setuju Dengan Metode Saya Boleh Ustadz Setiap Mudaris Punya Metode Sendiri Saya Pengennya Seperti Itu Karena Berdasarkan Pengalaman Saya Belajar Besar Silahkan Disiapkan Anak Akrok Mata Roja Taminal Madero Satiyah Bunayah Mata Roja Taminal Madero Satiyah Bunayah Roja Tu Koblanis Fisa Atin Bener kan Bu Mulai Dari Sini Roja Tu Koblanis Fisa Atin Iya Saat Saat Aina Uktuki Eh Uktuki Uktuka ya Karena disini Berbicara Dengan Sa'id Aina Uktuka Mariamu Ama Roja Aina Uktuka Mariamu Ama Roja La Adri Ana Mar Aituha La Adri Ana Mar Aituha Mada Karat Al-Yawma Mada Karat Al-Yawma Karat Al-Yawma Darsan Jadid Fil Fiqh Karat Al-Yawma Darsan Jadid Fil Fiqh Afahim Tahu Afahim Tahu Sudah bu Na'an Fahim Tuhu Jadid Na'an Fahim Tuhu Jadid Sudah bu Sudah Fafariha Biyal Mudarisu Fafariha Biyal Mudarisu Kafiran Kafiran Wa Qala Innaka Ahsan Talibin Wa Qala Innaka Ahsan Talibin Fil Fasri Masya Allah Zadak Allah Ilman Ya Bunaya Zadak Allah Ilman Ya Bunaya Bunaya Agus Agus Altibum Sonia Umi Agus Altibum Sonia Umi Sudah bu Sudah Sayyid Na'am Ghusaltuha Wakawaituha Na'am Ghusaltuha Wakawaituha Kud Hada Al-Qumisah Kud Hada Al-Qumisah Hati Dhaka Ya Ummi Dhaka Ajman Min Hada Dhaka Ajman Min Hada Bentar Ya Ada iklan Sembun Al-Qumisah Kita lanjut Di alaman selanjutnya Ada yang ketinggalan Soalnya Tidak ada Selanjutnya Di sini ada dalam kurung Ternyata Tadok Ulum Mariam Belum kebaca Tadok Ulum Mariam Assalamualaikum Kaifah Haluki Ya Ummi Assalamualaikum Kaifah Haluki Ya Ummi Wa Kaifah Haluka Ya Afi Wa Kaifah Haluka Ya Afi Baik 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 Wa'alaikumussalamu ahlan ya binti Wa'alaikumussalamu ahlan ya binti Mata khorojati minal madarosati Mata khorojati minal madarosati Khorojati ba'da solatid duhri Ini cuma di awal aja ya Khorojati ba'da solatid duhri Aina zamilatuki aminatu Wa fatimatu Wa su'adu Aina zamilatuki Aminatu Wa fatimatu Wa su'adu Selanjutnya Aina maru'aytu hunnah ba'da solatid Aina maru'aytu hunnah ba'da solatid Aina maru'aytu Selanjutnya Ya binti Selanjutnya Selanjutnya Wa khorojati Wa khorojati Aina maru'aytu hunnah ba'da solatid duhri Aina maru'aytu hunnah ba'da solatid duhri Aina maru'aytu 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 depan, di hari Jumat kita mulai dengan membaca sama-sama, kemudian baru kita menjelaskan arti-artinya ada pertanyaan bu? kalau tidak ada kita cukupkan dulu, untuk PN-nya jangan lupa hanya kosa kata saja ya, yang belum yang belum menyelesaikan pelajaran ke-6, ya kosa kata pelajaran ke-6, kalau yang sudah, ya berarti tidak ada PN-nya